Ini kantor ketiga kami di Papua. Jadi kami mulai di Jayapura dua tahun lalu, tribunpapua.com, kemudian nyusul di Manokowari untuk tribunpapuabarat.com. Sekarang kami ada di Sorong untuk Papua Barat Dayang. Kenapa perlu ke Papua? Karena kami percaya bahwa Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Kami tahu ini jauh sekali Pak, ya tepuk tangan untuk Sorong. Yang kedua, kami percaya bahwa cerita setiap daerah hanya bagus kalau ditulis oleh orang daerah itu sendiri. Karena komunikasi kita selama bertahun-tahun dijajah, tanda petik, oleh perspektif wartawan kami yang ada di Jakarta. Karena itu kami harus merekrut wartawan di daerah itu, editor di daerah itu untuk menulis tentang daerah itu. Menurut saya ini jauh lebih bagus dan memberi akses kepada semua daerah di Indonesia untuk dapat tampil ke panggung nasional. Saat ini kami 69 jaringan kantor seluruh provinsi kecuali yang tengah, ada dua provinsi baru kami punya utang, tapi kalau di Indonesia seluruh yang lain, di wilayah lain seluruhnya. Beberapa daerah kota kedua ada di Solo, ada di Malang, kami juga sudah masuk. Di Aceh kami masuk ke Gayo. Itu semua untuk memastikan bahwa Indonesia mendapat akses ke panggung nasional. Nah, mohon izin Pak Panglima, Pak Jenderal, Bapak-Pak TNI PORI, ada risiko di pendekatan tribun seperti ini. Risikonya adalah semua perbedaan yang didorong oleh perbedaan daerah akan mendapat akses ke panggung nasional. Tapi saya bilang, bukan Indonesia kalau dia seragam. dia menjadi Indonesia karena dia beragam. Jadi keberagaman kita adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan saya rasa tugas seribun adalah memberi ruang kepada seluruh daerah di Indonesia termasuk di Papua untuk punya suara di panggung nasional. Karena Indonesia yang beragam adalah Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika adalah Indonesia maka mari kita letakkan tribun sorong.com dalam konteks keberagaman Indonesia. Itu laporan yang pertama. Laporan yang kedua. Pak Jitmaut, saya baca sedikit biografi beliau, profil beliau. Dua tahun terakhir, dua, sepuluh tahun terakhir. Beliau banyak membangun kota ini. Bandaranya, pelabuhannya, rumah sakit, pasar. Saya rasa kota ini bagus sekali. tidak kalah dengan kota-kota yang lain. Kalau sorong punya kekurangan sedikit saja, dia kekurangan akses untuk diketahui oleh orang di luar sorong. Dan itu mestinya media memberi ruang ke situ. Saya laporkan juga, hari ini kami merekrut sekitar sepuluhan wartawan, total sekitar 15 orang. Dan saya agak terharu. Karena itu menggambarkan juga betapa kota sorong ini sangat heterogen. Minyak pertama kali tahun 1935, tapi kemudian orang-orang pada datang dan sorong hari ini adalah masyarakat yang sangat heterogen. Golkar jadi nomor satu, Pak Jitmaut. Tapi suaranya kan 8 kursi versus 7 versus 6 gitu ya. Jadi enggak begitu dominan. Enggak ada kelompok politik yang begitu dominan. Dan menurut saya, siapapun yang mengelola kota ini, provinsi ini, dia luar biasa mengelola dinamika politik karena keberagaman. Dan ini mestinya menjadi contoh seluruh Indonesia, karena mengelola keberagaman tidak selalu gampang. Tadi saya beri Pak Anak-Anak wartawan. Ada yang datang dari Tual. Tual itu di mana? Tiga jam, eh tiga hari naik kapal pel nih. Dari Tual, kayak mana fak-fak baru masuk sorong ya. Kalau tiga hari itu kan berarti sama dengan kayak ke Makassar ya. Sorong, Ambon, Bau-bau, Makassar. Butuh dua hari lagi untuk nyampe ke Jakarta gitu. Tual, Pak. Tapi dia udah sekolah di sini, udah lama di sini. Terus teman-teman kita yang juga ada dari Serui, juga datang sini. Saya tanya, berapa lama Serui? Kalau naik kapal laut ke sini? Tiga hari juga. Jadi Indonesia ini luar biasa besar. Saudara-saudara kita yang juga dari Flores, atau dari Manado gitu ya. Dan saya merasa sorong menurut saya Indonesia mini. Dan moga-moga dengan kehadiran Tribun Sorong di sini, bisa tumbuh bersama masyarakat sini, dan berguna bagi masyarakat sini. Bapak-bapak pimpinan, tokoh masyarakat, pimpinan TNI, pimpinan Polri, tokoh-tokoh agama. Mereka anak-anak muda, Pak. 25, 26. Bimbing mereka, bantu mereka, semoga mereka menjadi wartawan yang baik. Yang berguna bagi kota ini. Kami di Tribun, Kompas Gramedia, memberikan ruang, fasilitas kepada mereka. Semoga menjadi wartawan yang bagus. kelak akan lahir wartawan-wartawan yang hebat dari Papua Barat Daya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. So, ya Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.